Halo Assalamualaikum Orchid Lover Sekali ini kita akan melakukan penanaman beberapa pohon anggrek bulan ya Disini ada anggrek bulan, warna-warni, ada 8 pohon Kita akan tanam menggunakan pot plastik bening Nah untuk mossnya saya tidak buang ya Karena fungsi mossnya ini untuk menjaga kelembaban akar anggreknya Kita akan menggunakan pot plastik bening seperti ini Itu kita bisa melihat, mengontrol akarnya Jadi pada saat akarnya masih lembab, ataupun dia sudah kering, kita bisa lihat Dan juga apabila terjadi busuk akar, bisa kita lihat ya Nah kemudian untuk medianya itu saya pakai pakis cacah Nah ini pakisnya saya bersihkan terlebih dahulu ya, sudah dibersihkan Dan lebih baik lagi jika sudah difermentasi Nah kemudian cara penanamannya ya, kita langsung masukkan saja pakisnya yang sudah dibersihkan Kita masukkan bunganya Kemudian di sekeliling mossnya tadi itu, kita tinggal tambahkan pakisnya Jadi menggunakan pot plastik seperti ini juga sebenarnya merupakan alternatif yang baik ya Karena kita bisa dengan mudah mengganti ke media yang lain atau ke pot yang lain Jadi bisa memudahkan kita, apabila akarnya sudah penuh di dalam Lebih mudah lagi untuk dipindahkan ke pot yang lain Karena jika menggunakan pot seperti pot bata atau pot tanah liat itu Dia akarnya sangat menempel, jadi susah dipindahkan ke pot yang lain Nah kenapa saya juga menyukai pot plastik bening seperti ini Jadi pot plastik bening itu bisa lebih menjaga kelembaban yang ada di dalam pot Jadi media tanamnya itu akan tahan kelembabannya lebih lama ya Jadi biasanya itu mungkin seminggu atau lebih itu baru kita menyiram lagi Jadi kita bisa melihat indikatornya apakah akarnya masih lembab atau sudah kering Itu bisa kelihatan dengan jelas Nah disitu kita lihat apabila masih lembab akan ada bintik-bintik air Akan ada semacam, akarnya akan berwarna kehijauan Nah jika sudah kering itu akarnya akan berwarna abu-abu Nah untuk penanaman anggrek bulan sendiri itu saya saat ini sudah tidak pernah membuang mosnya lagi Jadi pada awal-awalnya itu ataupun jika kita masih pemula Biasanya itu kita membuang semua mosnya Karena takut nanti terjadi mudah busuk akar, karena terlalu lembab seperti itu Sekarang sudah tidak lagi ya Jadi sebenarnya mos itu sangat penting untuk membantu menjaga kelembaban akar anggrek bulan Karena anggrek bulan ini Itu bisa tahan tidak disiram selama satu minggu lebih Jadi makanya dengan adanya mos ini Itu membantu kita untuk mengurangi frekuensi penyiraman anggrek Tapi perlu diperhatikan juga sebelum menanam anggrek bulan Kita perhatikan dulu kondisi akarnya Jika pada akarnya banyak yang rusak, busuk, kehitaman, ataupun akarnya kopong Itu perlu kita bongkar dulu mosnya ya Kita perlu potong akar-akar yang busuknya Kemudian kita ganti dengan mos yang baru Bisa juga dengan mos, ataupun tanpa mos boleh Dan langsung kita tanam kembali Tetapi sebelum ditanam sebaiknya direndam atau disemprot dengan fungisida terlebih dahulu Untuk mencegah penularan atau penyebaran infeksi ke akar yang lainnya Jadi menggunakan pot plastik bening seperti ini itu banyak kelebihannya ya Karena kita bisa mengontrol kelembaban medianya Bisa dilihat juga akarnya, bagaimana kondisi akarnya Dan melihat kapan waktunya untuk siap disiram Jadi bagaimana awalnya saya menggunakan pot plastik bening ini Karena saya terinspirasi dari orang-orang pecinta anggrek di luar negeri Rata-rata itu mereka menggunakan pot plastik seperti ini Kemudian mereka masukkan lagi ke pot dekoratif Nah cara penyiramannya juga mereka rata-rata merendam Karena metode seperti itu lebih efektif ya Nah untuk tanaman yang baru dipindahkan seperti ini Alangkah baiknya kita menyemprot dengan vitamin B1 Untuk mencegah stres dan bisa merangsang pertumbuhan akarnya Selain B1 saya juga sering menyemprotnya dengan POC Atau pupuk organik cair yang kita buat sendiri Itu dia lebih cepat merangsang pertumbuhan akar Jadi tanaman anggreknya itu lebih cepat untuk beradaptasi Di media yang baru Selain media tanam pakis cacah seperti ini Kita juga bisa menggunakan media yang lain untuk pot plastik Misalnya hidroton atau leka Kemudian bisa juga pakai kulit pinus Nah bisa juga arang Tapi kalau untuk arang sebaiknya kita potong yang lebih kecil-kecil lagi Supaya dia lebih terjaga kelembabannya Karena kalau untuk arang itu lebih cepat juga keringnya ya Sama seperti kulit pinus dan hidroton Oleh karena itu Makanya saya tidak pernah membuang mosnya Karena mosnya yang menjaga kelembabannya Karena kalau kita buang Nah terus kita ganti dengan media Seperti leka Ataupun kulit pinus saja Tanpa adanya mos Itu akan sangat cepat kering medianya Setelah tanaman baru dipindahkan seperti ini Sebaiknya kita perhatikan penempatannya ya Jadi tempatkan dia di tempat yang teduh Tapi cukup terang Kemudian di terhindar dari hujan Tapi mendapatkan sirkulasi udara yang cukup Seperti misalnya di teras Begitu ya Tapi kalau mau langsung ditempatkan di luar ruangan Full sun, full rain Itu saya tidak sarankan ya Karena takutnya Kalau terpapar hujan dan matahari itu Nanti tanamannya susah beradaptasi Bisa daunnya bisa gosong Ataupun bisa mudah terkena penyakit Nah ini dia Pohon terakhir yang kita tanam Yang terakhir ini saya menambahkan sedikit leka pada pakisnya Karena saya sudah kehabisan pakisnya Jadi saya kombinasi dengan leka Itu tidak apa-apa ya Kita kombinasi media tanam juga tidak apa-apa Nah ini semua sudah selesai ditanam ya Jadi penampilan dengan pot plastik itu juga Lumayan menarik Lumayan bagus Dilihat ya Oke semoga bermanfaat Teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih